Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di SMK Veteran 1 Soekwarjo hari ini saya akan mempraktekan bagaimana cara menggunakan sebuah alat yang bernama Diagnostic Scan Tool Diagnostic Scan Tool ini mempunyai fungsi diantaranya adalah untuk membaca kondisi suatu kendaraan apakah kendaraan itu dalam kondisi fit atau tidak alat yang nantinya kita gunakan ini ada dua buah scan tool yang pertama ini nanti ada merek X-Tool dia masih menggunakan kabel seperti ini untuk menghubungkan mesin dengan scan kemudian yang kedua nanti kita menggunakan merek launch dia sudah menggunakan koneksi bluetooth dan menghubungkan dengan HP Android nantinya alat ini kita gunakan untuk membaca tiga poin ketika digunakan dalam praktek SMK yang pertama ada data stream kemudian yang kedua ini nanti ada READ DTC atau Diagnostic Trouble Coder dan Clear DTC kemudian unit mobil yang kita gunakan nanti ada Toyota Avanza tahun 2005 baik sebelum kita memulai menggunakan scan kita coba dulu untuk melepas satu atau dua buah sensor yang ada pada mobil ini oke sudah kita lepas dua buah sensor kemudian kita coba dulu untuk melepas dua buah sensor kita coba baca apakah nantinya kedua sensor itu terbaca oleh alat ini ketika terbaca otomatis akan mempermudah mekanik untuk memperbaikinya kemudian kabel DLC ini data link konektor ini kita hubungkan di soket yang ada di bawah dashboard ya kita ini ada di sini oke sudah terhubung kemudian kemudian kita nyalakan mobilnya terlebih dahulu oke mobil sudah menyala kemudian kita nyalakan Diagnostic Pro yang ada di tablet nah kemudian ini ada banyak sekali mobil yang bisa disekan menggunakan alat ini karena ini tadi mereknya Toyota Avanza kita coba cari di Asia dulu termasuk mobil Asia ya kemudian oh iya untuk sebagai catatan untuk Toyota Avanza generasi awal itu dia menggunakan PCM-nya dibacanya Dehatsu ini kita klik Dehatsu kemudian ini Dehatsu Indonesia dan kita oke kita tunggu dulu masih menghubungkan nah disini kita pilih Xenia kemudian engine kemudian disini ada beberapa menu yang tadi ada di list yang ada di pekerjaan tune-up di SMK oke yang pertama kita pilih read DTC dulu ini ada yang di menu paling atas kita coba baca nantinya apakah bisa membaca dua sensor yang tadi saya lepas ini kita klik nah disini sudah langsung dimunculkan dua sensor tadi yang saya lepas yang pertama ada intake air pressure kemudian ada intake air temperature ada dua sensor itu kemudian untuk memperbaikinya tentunya tidak bisa menggunakan alat ini alat ini hanya membantu kita untuk mendiagnosa kerusakan apa yang ada pada sebuah kendaraan untuk memperbaikinya kita harus lakukan secara manual baik kita perbaiki dulu kerusakannya untuk memperbaikinya kita harus matikan dulu mesinnya kita matikan dan ini kita bisa kembali dulu ini ada yang pertama ada intake air temperature kita pasang dulu ini ada circuit open kemudian ada disini oke kita pasang sudah kita pastikan dulu benar-benar terkunci kita coba ditarik tidak bisa dadanya oke jika sudah yakin terpasang dengan baik kita kembali menggunakan scan untuk menghapus data kerusakan yang tadinya dibaca oleh scan baik kita nyalakan lagi mesinnya oke mesin hidup kemudian kita read lagi atau kita baca lagi disini disini tentunya data kerusakan itu tidak ketika kita perbaiki kerusakan itu tidak secara otomatis alat ini dapat menghapusnya data ini tetap akan tersimpan ketika kita tidak menghapusnya dan ketika banyak data yang tersimpan ini akan membuat sistem kerja dari ECM nya akan menjadi berat makanya digunakan alat ini untuk membaca dan menghapus data kerusakan yang ada pada mobil baik untuk menghapusnya kita bisa kembali dahulu kita masuk ke menu iris for data kita klik kita tunggu nah jika kita sudah betul dalam memperbaikinya dalam memperbaiki sensor yang tadinya bermasalah maka disini ada keterangan sukses apabila kita memperbaikinya masih belum betul nanti bisa gagal atau file it oke untuk memastikannya bisa kita baca sekali lagi apakah sensor itu masih dibaca rusak atau tidak oke nah ini sudah tidak ada yang artinya kita memperbaiki dan menghapusnya sudah betul kita klik ok baik setelah kita perbaiki dan kita hapus ada tahap yang ketiga yaitu read data stream tadi yang sudah kita pekerjakan adalah yang poin nomor 8 read dtc dan clear dtc kemudian selanjutnya kita mencoba untuk membaca data atau data stream atau karena data baik menu yang ada di Android ini ada di posisi nomor 3 disini kemudian disini ada banyak sekali menu yang bisa kita pilih tentunya ini kita sesuaikan dengan pekerjaan yang ada di deposit seperti yang pertama ada putaran mesin disini ada engineer PM kemudian temperatur mesin dia ikutnya di water temperatur kemudian ada temperatur udara masuk berarti intake air temperatur kemudian ada tekanan intake manifold di sini ada manifold atau manifold absolute pressure kemudian ada ignition timming kemudian ada kemudian ada injection timming ya jika sudah semua kita pilih kemudian kita klik ok ada menu ok kemudian data akan muncul seperti ini nah data ini bisa kita tulis di reposite yang ada kita coba kita beri ini RPM naik apakah dia juga ikut naik data disini bekerja berdasarkan kerja mesin baik begitu ini tadi adalah bagaimana cara menggunakan diagnostik scan tool merek launch oke selanjutnya kita menggunakan diagnostik scan tool yang merek X-Tool baik selanjutnya kita coba menggunakan scan tool disini ada merek X-Tool ya kemudian sebelum kita mulai kita buat trouble dulu trouble nya akan kita buat sama dengan scan yang pertama tadi kita hubungkan dulu ketika menghubungkan ini DLC ini mesin harus dalam kondisi off automatic baik sekarang kita hubungkan dengan alatnya kemudian kita kemudian ini layarnya tidak santu ya tidak top screen jadi kita menggunakan tombol fisik yang berada di bawah oke sebentar back menu yang akan kita pilih yang pertama ada sorry ini ada diagnosa kita enter kita pilih enter diagnosa kemudian kita pilih mobilnya ini tadi kita untuk mobilnya dayatsu ya untuk avansi generasi pertama ECU atau ECM nya menggunakan dayatsu kemudian kita enter lagi kemudian kita pilih yang pertama engine control system kemudian disini ada 3 opsi yang pertama ada read fault code ada clear fault code dan read data stream yang pertama kita baca dulu read fault code apakah ada kerusakan pada sensor kita enter lagi nah disini juga sama membaca ada 2 kode kerusakan pada sensor untuk mengetahui apa sensornya kita enter lagi sekali lagi nah disini terbaca yang pertama ada manifold absolute pressure dan yang kedua untuk memunculkan kerusakan yang kedua kita enter sekali lagi kemudian ada intake air temperature setelah ketemu 2 trouble nya kita kembalikan dulu ini ke menu yang pertama tadi kita kembali ini pakai escape kembali oke setelah itu kita matikan dulu mesinnya untuk memperbaiki sensor yang bermasalah kita pasang kita pastikan kembali sensor sudah terpasang dengan baik sudah jika sudah kita kembali ke scan tool kita nyalakan dulu mesinnya kemudian langkahnya sama seperti tadi yang pertama diagnosa kita enter kemudian daya arsu engine control system kemudian read for kode nah trouble kode ini seperti tadi alat yang pertama tadi masih akan terbaca ketika kita belum menghapus walaupun dalam kondisinya sensor itu sudah kita perbaiki oke kita kembali kemudian kita clear atau kita hapus data kerusakannya kita enter kemudian kita enter lagi nah ini berarti untuk penghabisan sudah sukses atau berhasil untuk memastikan kita kembali kemudian kita read lagi sekali lagi apakah benar-benar sudah hilang oke no vote berarti sudah tidak ada ada kerusakan kembali kemudian kita masih ada satu lagi yaitu read data stream read data stream disini yang akan kita pilih yang pertama engine coolant temperatur ini juga untuk mendeteksi suhu pada mesin untuk memilih kita enter kita enter sekali saja kemudian akan muncul bintang artinya itu sudah ditandai kemudian kita turun kita cari yang lain ada temperatur darah masuk atau kita enter lagi kemudian kita turun ada ignition timming waktu pengapian kita enter lagi kemudian putaran mesin engine revolution speed kita enter lagi kemudian ada manifold absolute pressure kita atau map tadi ya kita enter lagi nah untuk memunculkan datanya kita klik kembali sekali saja hanya sekali ingat hanya sekali kita kembali nah dia akan disini ada akan muncul data yang diinginkan untuk mengetahui hasilnya kita coba naikkan RPM nya sudah gitu ya nah demikian materi singkat dari saya tentang bagaimana cara menggunakan diagnostik scan tool terima kasih semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati